Tahun ajaran baru 2024-2025 sudah di depan mata Kalian harus paham aturan PPDB jalur zonasi Pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sangat ditentukan oleh daftar sekolah terdekat dari rumah Yang bisa diakses oleh calon peserta didik baru sesuai domisili Sekarang simak yuk jadwal dan ketentuan pendaftaran PPDB jalur zonasi pada SMK dan SMA Pada SMK, pendaftaran akan dimulai pada 22 hingga 23 Juni Untuk pengumuman dan cetak bukti dilakukan pada 24 Juni Daftar ulang di sekolah tujuan pada 24 hingga 25 Juni Dan pemenuhan pagu pada 26 Juni 2024 Sementara daftar ulang pemenuhan pagu pada 26 Juni 2024 Di SMK tujuan dengan kuota 10% dari daya tampung sekolah Calon peserta didik baru dapat memilih 3 konsentrasi keahlian Yaitu 3 konsentrasi keahlian dalam 1 sekolah Atau sekolah yang berbeda wilayah dalam zonasi atau wilayah luar zonasi Pada PPDB SMK akan dilakukan verifikasi kesehatan Untuk syarat pendaftaran pada konsentrasi keahlian tertentu Yang dilakukan pada 27 Mei hingga 14 Juni 2024 Di SMK yang dituju atau terdekat Sementara untuk jadwal pendaftaran jalur zonasi SMA Dilaksanakan pada 27 hingga 28 Juni 2024 Pengumuman dan cetak bukti dilaksanakan pada 29 Juni Daftar ulang di sekolah tujuan dilaksanakan pada 29 Juni hingga 1 Juli Pemenuhan pagu pada 2 Juli Dan daftar ulang pemenuhan pagu pada 2 Juli 2024 di SMA tujuan Untuk kuota jalur zonasi SMA Sebanyak 50% Yang terbagi menjadi 30% wilayah zonasi radius atau jarak terdekat Yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari wilayah dalam zonasi dan wilayah luar zonasi yang berbatasan Yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan Dan 20% wilayah zonasi sebarat Yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari semua kelurahan atau desa di wilayah dalam zonasi Dengan dibagi rata sejumlah kelurahan atau desa dari wilayah dalam zonasi tersebut Calon peserta didik baru dapat memilih 3 sekolah Di antaranya 3 dalam zonasi atau 2 wilayah dalam zonasi dan 1 luar wilayah zonasi yang berbatasan Sekarang sudah paham kan? Semangat menyaksong tahun ajaran baru 2024-2025